Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Pada kesempatan kali ini Allah memberikan kenikmatan yang luar biasa berupa sehat imannya, sehat islamnya, sehat jasmani dan rohaninya Semoga segala pemberian Allah yang diberikan kepada kita kita manfaatkan untuk silaturahim, tolakul ilmi dan itikah di masjid ini jadikan oleh Allah sebagai sarana bahwa kita nanti menghadap Allah dalam keadaan khusmul khatimah Amin Para bapak dan ibu, darah sekalian saya akan menyampaikan beberapa ayat yaitu di Qur'an surat Al-An'am surat 6 di ayat 46 takut oleh Allah siapa yang akan bisa mengembalikan penglihatan penglihatan dan pendengaran itu tidak ada ini menguji keimanan seseorang Allah menyatakan kul ar-aitum katakan ya rasul ar-aitum in akhodallahu sam'akum terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dari dakwah rasulullah kepada umatnya pada masa itu bapak usia dan ayat ini juga untuk kita agar supaya menggunakan akal kita dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan yang tidak terhingga itu jadi rasulullah disuruh menyatakan kepada mereka suruh menerangkan kepada rasulullah jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hati wa khutama ala kulutikum dan Allah menutup hati mereka hati kamu yang menerangkan menerangkan kepada rasulullah menerangkan kepada rasulullah tanyakan ya rasul siapakah Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan bisa mendatangkan bihi yang mengembalikan kepadamu yang mengembalikan pendengaran mengembalikan penglihatan dan hati Bapak Ibu sekalian kalau kita dapat melihat itu belum tentu penglihatan kita ini bisa berfungsi kalau kita bisa mendengar mendengar sesuatu belum tentu pendengaran kita ini berfungsi kan ada banyak ayat yang menyatakan ini sumum hukmun umyum wahum layu besir di ayat itu di awal-awal di surat Al-Baqarah ya disitu disebutkan di ayat 18 sumun mereka tulip hukmun mereka itu bisu umyum mereka itu buta tulip, bisu, buta bukan berarti orangnya tidak dapat mendengar bukan mereka tidak dapat melihat bukan kalau mereka bisu bukan berarti wongi gak bisa ngomong bukan ngomongi ya lancar pendengarannya normal penglihatannya juga normal tapi dikatakan oleh Allah bisu tulip, buta itu dalam rangka apa artinya bisu itu itu dia tidak bisa berkata baik tuli pendengarannya tidak dapat mengambil pelajaran dari syariat islam buta matanya dapat melihat tapi tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk menurut Allah kalau sudah demikian fahumlah yarji'un maka mereka itu tidak akan bisa kembali kepada yang benar jadi mau kembali ke benar gak bisa karena bisu karena tulip karena buta ini adalah jiwanya Pak Huq jadi kalau mendengar itu pendengarannya penglihatannya sama dengan di ayat ini tadi kalau Allah mencabut pendengaran kalau Allah mencabut penglihatan kalau Allah menutup hati hati kamu dicabut pendengaranmu dicabut penglihatanmu dicabut Ya Rasul suruh menerangkan kepada kamu siapa Tuhan selain Allah yang kuasa mengembalikan kepada kamu tidak ada sekarang jangan berupa pendengaran pendengaran itu jiwa kan jiwanya dengar itu tidak bisa dioperasi kalau kuping bisa dioperasi kalau pendengaran gak bisa kalau sudah rusak pendengarannya berarti tidak bisa mendengarkan yang baik wajah kalau rusak waktu itu bisa dioperasi walaupun tidak sesempurna yang diberikan oleh Allah penyian pernah dengar dulu tahun berapa itu tahun sekitar tahun 2010 atau sebelumnya ada salah seorang yang di siram air keras oleh suaminya pernah gak dengar siapa itu namanya lisa 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 itu itu dioperasi 17 kali untuk bangun bangun wajah gak bisa sempurna lalu seperti apa ya kira-kira ini coba ya kita lihat ini lisa dulu yang pernah di operasi di karamunjangan ini Pertama kali terjadi beberapa tahun lalu Mungkin kita semua ingat ada Ketimur Jadila atau Riksa menjadi korban Kejahatan serupa di Jawa Ini dioperasi Ini orangnya Ini loh Riksa Wajah aslinya Sebelum disiram Oleh suaminya Ini wajah aslinya Ini sekarang Setelah dioperasi 17 kali operasi Wajahnya beda dengan tadi Tidak bisa sempurna Walaupun bisa dioperasi Mengetahui kasus ini Rupat sakit Wajah Surabaya tergugang Untuk membantu Penyembuhan lisa Mereka menawarkan lisa operasi Gantuan Ini jadinya Para bapak dan ibu Itu Wajah Ini jadinya dirubah-rubah Kalau telinga Dioperasi Bisa Tapi jiwanya telinga Itu tidak bisa dioperasi Kalau itu ditarik oleh Allah Jiwa telinganya itu ditarik Dia hanya dapat mendengar Abu Jahal Abu Lahab Itu bukan orang bodoh Pinter orangnya Tapi kenapa di waktu itu Disebut oleh Allah Bodoh Abu Jahal Disebut Rasulullah Abu Jahal Bapaknya bodoh Kenapa Dikatakan bodoh Karena mereka Diberi nikmat oleh Allah Tapi yang disembah Selain Allah Itu bodoh Makanya di ayat lain Ini sebutkan Innal insana Sesungguhnya manusia itu Doluman Jawulah Manusia itu Doluman itu dolem Tempatnya dolem Jawulah Bodoh Dolem itu Diberi Apa Kenikmatan Dia Tidak bisa Merawat Kenikmatan itu Bersyukur Kepada Allah Tidak bisa Jawulah bodoh Diberi kenikmatan oleh Allah Tetapi yang disembah Selain Allah Itulah Manusia Karena itu Rasulullah Suruh Bertanya Kepadanya Coba ya Rasulullah Tanyakan Kepadanya Perhatikan Bagaimana Kami akan Ini Di Ayat 46 Siapakah Tuhan Atau Allah Siapakah Tuhan Selain Allah Yang kuasa untuk Mengembalikan kepadamu Siapa Tidak ada Untuk Sekarang Perhatikan Kaifanusariful Ayati Bagaimana Berkali-kali Mereka memperlihatkan Tanda-tanda Kebesaran kami Tapi Sumahum Yastifun Kemudian Mereka tetap Berpaling juga Tadi Sudah Dibalak-balik Oleh Allah Sini Nikmat itu Sampai Ditanyakan Suruh Nanyakan Pendengaran Tidak Cukup Materi Yang diberikan Oleh Allah Disuruh Menanyakan Penglihatan Ini Bula Dicabut Oleh Allah Terus Bagaimana Kamu Tetap Mereka Itu Yastifun Mereka Tetap Juga Berpaling Bapak Dan Ibu Darah sekalian Menurut Tafsirnya Ibnu Kasir Itu Nyebutkan Begini Terangkanlah Kepadaku Jika Allah Mencabut Pendengaran Dan Penglihatan Kalian Itu Maksudnya Dia Mencabutnya Dari Kalian Sebagaimana Dia telah Memberikannya Kepada Kalian Kita Diberi oleh Allah Penglihatan Terasa Tidak Tau-tau Bisa Melihat Tau-tau Bisa Merasakan Hasil Penglihatan Itu Itu Nanti Kalau Dicabut Diberi oleh Allah Juga Tidak Terasa Seperti Itu Kalau Itu Dicabut Ya sudah Menjadi Orang Yang Sangat Kelihatan Bodohnya Makanya Di lain Ayat Di Surat 67 Ayat 23 Di Surat Mul Allah Nyatakan Penglihatan dan hati nah ya Rasul, sampaikan kepada umatmu disuruh menyampaikan Allah yang menciptakan kamu sampaikan ya Rasul Allah yang menjadikan kamu itu dapat mendengar sampaikan Allah yang menjadikan kamu dapat melihat dan hatimu berfungsi sampaikan ya Rasul kadang kita ini Bapak Misal yang tidak tidak paham dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita ini, sehingga tidak bisa mensyukuri dianggap bahwa ya namanya hidup itu seperti ini namanya hidup seperti ini anggapannya seperti ini setiap kurang hidup yang mesti mendengar setiap orang hidup dapat melihat setiap orang hidup yang punya hati mereka itu yang tidak beriman kepada Allah pandangannya seperti itu sehingga tidak bisa bagaimana cara mensyukurinya diberi hidup diberi pendengaran diberi penglihatan diberi hati tetapi amat sedikit kamu bersyukur sedikit sekali yang bersyukur ada yang bersyukur tapi sedikit sekali diantara yang diciptakan banyak itu artinya dapat diinterpretasikan bahwa ungkapan ini mengandung makna maknanya larangan menggunakan pendengaran dan penglihatan menurut apa yang diberitakan oleh syariat larangan kenapa diberi penglihatan dia tidak bisa bersyukur diberi pendengaran dia tidak bisa bersyukur diberi hati dia tidak bisa bersyukur dilarang dilarang makanya di di ayat ini lanjutannya kan lanjutannya ayat ini kan begini wakotama ala kulubihim ala kulubikum serta menutup hati kalian jadi kalau sudah ditutup ya sudah tidak bisa apa-apa artinya berarti orang itu tidak bisa memanfaatkan apa yang telah diberikan oleh Allah namanya pendengaran perlihatan dan hati itu di ayat lain sebutkan amma yamliku sam'a wal abesoro atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan bapak dan ibu maka di ayat ini kalimat Allah menutup hati kalian jadi dicabut pendengaran dicabut penglihatannya Allah terus menutup hati kalian sopoh sopoh selain Allah tidak ada karena itu di surat 8 ayat 24 itu Allah menyatakan dan ketahulah bahwa sesungguhnya Allah menghalang-halangi antara manusia dan hatinya nah disini Allah menghalangi manusia dan hatinya itu dihalangi apa maksud ayat ini kalau kita lihat di tafsir Jalalen ayat ini kan diawali dengan ya ayuallatina amanu disini disebutkan dan ketahulah nah ini di tengah ayat hampir akhir waklamu dan ketahulah annallaha yaqulubainal mar'iwakolbihi itu artinya sesungguhnya Allah menghalang-halangi antara manusia dan hatinya itu maksudnya maka tidak ada iya tidak dapat beriman atau mereka itu tidak dapat kafir melainkan berdasarkan kehendak Allah beriman atau kafir itu berdasarkan kehendak Allah makanya disebut disini yahqulubainal mar'iwakolbi Allah menghalang-halangi antara manusia dengan hatinya dihalang-halangi antara manusia dengan hatinya itu hatinya hatinya itu tidak bisa baik atau bisa baik itu atas kehendak Allah bukan 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 mereka sendiri semuanya atas kehendak Allah karena mereka berusaha kepada suatu kehendak itu contoh ya misalkan orang kepingin kepingin jadi orang kafir dia mencari jalan kepada kekafiran maka Allah menghendaki orang itu jadi kafir kalau ada orang berusaha untuk menjadi orang yang beriman berusaha menjadi orang beriman maka Allah akan menghendaki orang itu jadi orang beriman karena apa karena usahanya oleh karena itu Allah menyatakan inna allaha layu wairuma biqaumin hatayu wairuma biang usihid sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum itu sampai kaum itu merubah dirinya sendiri Allah berkehendak kehendak Allah itu bapak-bapak sekalian karena kita berusaha menuju ke sana kalau kita itu berusaha kepingin pinter maka Allah akan berkehendak memberikan kepada orang itu jadi pinter tapi kalau tidak ada usaha ke sana tidak dikehendaki oleh Allah kalau ada ayatnya ayatnya yalfirulimayyasa wa yu'aldihumayyasa ayatnya atas kecil ayatnya yalfirulimayyasa wa yu'aldihumayyasa Allah mengampuni orang yang digendaki dan Allah mengadab bagi orang yang digendaki itu bukan berartinya dan tidak seperti kita misalkan berkehendak kamu tak sembengi tak kaya ni'mat oh kamu tak sembengi tak kaya adab bukan itu Allah berkehendak mengampuni itu bagi orang yang mau minta ampun baru digendaki oleh Allah diampuni Allah berkehendak mengadab orang itu karena orang itu lari kepada suatu perbuatan yang menjadikan azab maka Allah mengendaki orang itu di azab jadi bukan bukan karena Allah terus milih aku setengah aku seneng bukan like dislike tapi usaha manusia itulah yang menentukan bahwa Allah akan menjadi penentu kalau usahanya positif Allah akan menjadikan penentu ditentukan oleh Allah positif kalau usahanya negatif maka dia akan mendapatkan ketentuan Allah negatif lalu di ayat itu sebutkan man ilahun wairullah ya'tikumbi nih siapakah Tuhan selain Allah yang kuasa mengembalikannya kepada kalian kalau itu diambil artinya apakah ada seorang selain Allah yang dapat mengembalikan pendengaran penglihatan kalau dicabut hatinya kalau dicabut apa ada orang jika Allah mencabutnya dari kalian apa ada orang yang bisa mengembalikan tidak ada yang bisa semuanya kembali kepada Allah Allah jelas tidak ada seorang pun yang mampu untuk melakukan kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala karena membawa orang-orang supaya beriman kepada Allah itu beratnya semacam itu karena iman itu hubungannya kalian hati kepercayaan kalau saya cerita tentang kiamat misalkan saya cerita tentang kiamat bagi orang yang tidak tidak faham tidak mau mengerti tentang kiamat tidak akan beriman kalau tidak diketuk cara berpikirnya soalnya apa kalau saya menceritakan kiamat saya tidak bisa mencontohkan kiamat misalkan kiamat itu dasar kehancurannya saya contohkan tidak bisa tapi kalau saya bercerita tentang cara membuat undi-undi misalkan saya bisa bahannya kemudian caranya membuat seperti ini supaya wijennya itu kumpul di undi-undi itu caranya begini dapat dipraktekkan tapi kalau tentang kiamat sulit untuk dipraktekkan bagaimana caranya saya mempraktekkan tidak bisa surga neraka tidak bisa saya praktekkan bagaimana caranya siksa kubur nikmat kubur itu semuanya diceritakan dan itu urusan hati orang itu percaya atau tidak kalau saya menceritakan besok akan ada malaikat muka dan nagir misalkan orangnya nuntut mana sih coba tunjukkan mana gambarnya malaikat muka nagir mana sih orangnya ya sulit saya kalau saya menerangkan seperti itu kok mendatangkan malaikat muka nagir kalau saya berhadapan dengan malaikat muka nagir sudah selesai disini sudah tidak ada tidak bisa nyontokkan saya itu pekerjaannya hati makanya yang diraih betul pertama kali itu hati Rasulullah sampai mengajarkan kepada kita kalau sholat itu disuruh berdoa kepada Allah wahai yang membalikkan hati sabit kolbi tetapkan hati saya ini Allah Allah di nikah di jalan agamamu sehingga hati saya ini terus berjalan di syariat agamamu tetapkan lah sabit kuatkan disuruh berdoa semacam itu karena hati ini hati yang besarnya tidak tidak lebih dari ini itu antara waktu antar waktu satu jam dua jam itu sudah berbeda orang jawa itu mengatakan esok deli sore deli karena mincer hati itu tidak mudah percaya nah kepercayaan itu sumbernya dari hati tapi hati itu tidak mudah percaya contoh saya contohkan begini ada orang naik sepeda motor dengar suara artinya ban yang ditumpai tadi yang dinaiki tadi meletus kalau banyak meletus bagaimana rasanya naik di kendaraan ada 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 resikonya ada perubahan kan perubahan ya oleng bedanya oleng itu jelas jelas apa bannya sudah meletus setelah turun dijaga bedanya dijaga untuk memantapkan hati tangannya diarahkan ke ban dipenet ban beseru beseru berumur tadi loh sudah mendengar itu beledos ya sudah mendengar beledos rasanya gak enak loh kok masih di pegang berarti apa gak percaya kan dia gak percaya itu untuk membuktikan percaya dipegang dulu oh beledos padahal tadi sudah dengar itu meletus sudah sudah dengar contoh lagi ya tangan kita menjauh kalau misalkan dipager-pager gitu disitu banyak ayam naik turun ayam itu kadang-kadang sampai maaf buang buang kotoran itu dipager itu kita enak-enak buyon-buyon sampai kancanya megang pager gini kena sesuatu di tangan ini kena sesuatu di pager itu kalau disitu banyak ayam berarti yang kena ini apa kotoran ayam mestinya yang dilakukan pergi ke tempat air untuk dicuci tapi tidak untuk membuktikan dan meyakitkan hati dibawa ke hidung dulu oke terus kita telai ayam digawa kesini oh telek baru munih telek itu setelah dibawa hidup jadi setelah dibawa ke hidup itu baru percaya makanya dalam hidup ini untuk menanam menanam keyakinan bahwa Allah yang maha kuasa Allah yang maha memberi hidup Allah yang maha memberi segala sesuatu keperluan kita ini perlu ke apa kepercayaan hati ini dibangun dibangun terlebih dahulu oke contoh contoh ini contoh lagi kenapa orang itu menyembah selain Allah baru dia itu mantap misalkan saya saya contohkan ini kebanyakan di sekitar kita di daerah saya tidak tahu di sini saya cerita di daerah saya biasanya kalau mau mantu itu buat apa alat untuk menutupi agar supaya tidak kena panas tidak kena dingin tidak kena hujan kenapa namanya terop buat terop maaf di daerah saya terop itu kalau sudah dibangun artinya sudah dipasang belum mantap masih ada kata orang yang tua tadi jangan pulang dulu ada yang belum dipasang apa mbak nah itu ada yang belum dipasang harupannya sudah disiapkan pisang batangnya pisang ada buahnya pisang buah itu tua muda 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 jadi setengah tua ya setengah tua setengah muda artinya dimakan tidak bisa dipotong diletakkan di sebelah kanan dan diletakkan sebelah kiri misalnya baru dirinya mantap ya wis kok pasang aku mantap disan misalkan yang kerja bakti itu kamu pulang tidak apa-apa kan sudah mantap sudah dipasang kok dipasang tidak mantap rasanya ada pemuda datang mbak kalau begitu panjenayan menyembah pisang itu tidak percaya kepada Allah yang menyembah pisang itu siapa um saya itu lho sholat bersama kamu jamaah maghrib bersama kamu isya bersama kamu trawai bareng kamu kok saya menyembah pisang tidak untuk apa kalau begitu pisang itu tidak untuk apa-apa saya tidak menyembah pisang hanya kami jadikan saran saran selamat pertanyaan saya selamat siapa mati kok pisang kok pisang ini namanya kepercayaan yang leceng dan itu perintah hati itu perintah hati dan di mana-mana terjadi semacam itu di daerah saya sana tidak tahu di sini mau sampai nah bapak ibu sekalian karena itu di quran surat 39 Allah berfirman begini surat azumat di ayat di ayat 3 Allah menyatakan ala lillahi ddinul khalisu waladhin nattakadu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liukarribuna ilallah zulfa ingatlah hanya kepunyaan Allah agama yang bersih dari sirik hanya kepunyaan Allah agama yang bersih dari sirik agama yang punya Allah yang bersih dari sirik itu agama agama islam artinya begini siapa yang masuk islam siapa yang beragama islam artinya orang itu tidak berbuat sirik orang itu tidak berbuat sirik karena sudah masuk islam sudah beragama islam sekarang pertanyaan saya adakah orang islam berbuat sirik banyak orang islam berbuat sirik karena itu kalau mereka ditanya Allah menyatakan gini dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata yang mengambil pelindung selain Allah pelindung itu kan hanya Allah Allah tempat berlindung Allah tempat bergantung pelindung itu hanya Allah tapi ada orang mencari pelindung selain Allah ada kalau mencari pelindung selain Allah berarti yang dijadikan pelindung benda bisa benda mati bisa benda hidup ya yang dijadikan pelindung Allah menyatakan orang yang mencari pelindung selain Allah orang itu berkata begini kami kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat dekatnya saya tidak menyembah mereka tidak apa aku menyembah mereka tidak cuma itu saya pakai syarat supaya saya dekat kepada Allah dengan sedekat dekatnya jadi Bapak Muzalian mereka yang menyembah selain Allah itu mempunyai kepercayaan semacam itu karena tidak dididik dalam hatinya bahwa penyembah Allah itu sudah ada tata caranya dan minta kepada Allah itu Allah menyatakan gini di surat 2 ayat 186 wah idha sa'alaka ibadi anni fa'irni korib ini berdua ayat 186 ini wah idha sa'alaka ibadi anni fa'irni korib karena saya korib puji buddha watad da'i idha da'ani Allah menyatakan gitu dan itu syaratnya falias tajibuli wal yuk minubi dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku ya rasul kalau ada orang bertanya tentang aku dan kamu jawaban maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat Allah itu dekat Allah itu dekat karena dekat Rasulullah aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku no karena saya dekat permohonannya saya kabulkan kalau mau memohon kalau tidak memohon ya enggak saya kabulkan enggak jahlu saya kabulkan permohonannya kalau mereka mohon kepadaku dekatnya itu seperti apa Bapak 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 ada ayat di surat 50 surat 50 surat di ayat 16 itu Allah menyatakan yang menciptakan yang menciptakan manusia itu Allah karena Allah yang menciptakan yang dibisikkan dalam hati itu didengar oleh Allah didengar oleh Allah dilihat oleh Allah karena yang menciptakan Allah yang dibisikkan di dalam hati hatiku bicara membisik dengar gak kita kita saja kita yang punya hati ketika hati berbisik didengar gak oleh telinga kita enggak enggak tidak didengar tapi Allah dengar Allah menyatakan yang dibisikkan di hatinya semua saya ketahui lalu Allah menyatakan begini dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya urat lehernya disitu ini urat leher Allah masih lebih dekat daripada urat leher berarti sangat dekat saya beri restrasi kalau kita rumah kita itu bersebelahan dengan temboknya bank BRI disini rumah kita sebelahnya bank BRI temboknya itu kalau dilobangi kira-kira 30 cm itu sudah bisa bisa masuk ke ruangan BRI itu kalau disitu ada berangkas itu sudah sudah lembus berangkasnya pertanyaan saya kalau kita punya rumah disebelahnya bank BRI pertanyaannya apakah setiap hari kita diberi uang oleh BRI apa diberi enggak aku enggak diberi uang itu banyak uang disitu kenapa kita tidak diberi bapak ibu sekalian jawabannya kenapa kita tidak diberi oleh BRI itu uang setiap hari apa jawabnya karena kita tidak minta si jajal sampai minta dike ika kira-kira diberi enggak 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 hubungan enggak ada hubungan ternyata bapak orang Surabaya sana datang datang ke sini dari Surabaya datang ke sini masuk ke BRI setelah masuk keluar bawa uang satu kresek loh padahal itu jauh orangnya jauh datang masuk ke dalam ruangan itu pulang membawa uang satu kresek kita rumahnya mepet temboknya dengan bank BRI enggak pernah diberi sampai sekali kenapa bapak sekalian Allah itu dekat Allah sangat dekat dengan kita kalau kita mendekat kalau kita menjauh Allah jauh betapapun Allah dekat dengan kita kalau kita menjauh dari Allah Allah akan jauh dari kita paham jadi ada unsur hubungan ada hubungan dengan Allah walaupun Allah itu dekat tapi kalau kita itu tidak mendekat pada Allah Allah jauh dengan kita padahal Allah itu lebih dekat daripada ayat nadi karena itu kalau kita minta asal minta pada Allah akan diberi di ayat tadi di surat 2 ayat 186 tadi dengan ketentuan ketentuan ini ketentuannya maka tidaklah mereka itu memenuhi segala perintah supaya memenuhi perintah Allah kalau memenuhi perintah Allah maka doanya dikabulkan apa perintah Allah salah satu diantaranya salah satu banyak salah satu diantaranya perintah Allah itu kalau doa itu menurut Quran surat 7 surat al-a'rof di ayat 205 itu ada kalimat surat surat 7 ayat 205 dan sebutlah nama Tuhan dalam hatimu disini dikerun itu dikir kalau kamu dikir menyebut nama Allah sebutlah nama Allah itu di dalam hatimu terus dengan merendahkan diri dan rasa takut merendahkan diri dan merasa takut terus dan dengan tidak mengeraskan suara ini perintah Allah kalau kamu doa kepadaku dikir kepadaku jangan mengeraskan suara ada enggak orang yang berpikir pada Allah mengeraskan suara ada enggak tapi Allah perintah kalau kamu berpikir kepadaku jangan mengeraskan suaramu kapan tidak boleh mengeraskan itu di waktu pagi dan petang pagi sampai sore petang sampai pagi artinya di tengah tengah itu kalau kita berdoa kepada Allah jangan mengeraskan suara ini salah satu perintah padahal di ayat tadi syaratnya ini di surat al-baqor tadi ayat 186 syaratnya tak terima do'amu karena saya dekat kepada tak terima do'amu syaratnya tidaklah kamu mematuhi segala perintah yang kedua dan tidaklah mereka beriman kepadaku beriman kembali lagi beriman itu penggawainya atau kerjanya hati hati jadi kalau orang itu beriman pada Allah artinya yakin saya berdoa ini diterima oleh Allah diperhatikan oleh Allah yakin hanya saya berdoanya kepada Allah saja jadi unsur keimanan ini penting jadi kerja kembali lagi kepada pekerjaan hati supaya hati itu tidak begini begini minta kepada Allah agar sakit konfi agar ditetapkan dikuatkan hatinya ala dinikah terhadap agama Allah itu doa yang disodorkan oleh Rasulullah kepada umatnya kepada kita semuanya kembali ke sini Bapak mis kalian maka di akhir ayat itu di surat 6 tadi ayat 46 Allah menyatakan umgur kaifan nusariful ayati summahum yasdifun nih perhatikanlah bagaimana kami berkali-kali memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami nusariful ayat bagaimana artinya begini kami kami terangkan kami jelaskan dan tanda-tanda tersebut yang semuanya menunjukkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan semua yang mereka sembah selain Allah adalah batil dan sesat ditunjukkan oleh Allah beberapa ayat namun Bapak di akhir ayat ini disebutkan summahum yasdifun kemudian mereka tetap berpaling juga terus ditunjukkan seperti itu masih berpaling juga artinya sekalipun dengan adanya keterangan yang jelas mereka tetap berpaling dari kebenaran mereka tetap menghalang-halangi manusia untuk mengikutinya yang benar masih ada orang seperti itu al-awfi itu menjelaskan dalam ayatnya begini dalam satu pendapatnya yasdifun itu diterjemahkan begini yasdifun itu diterjemahkan menyimpang jadi mereka itu tetap menyimpang as-sadi dalam tafsirnya menyatakan yasdifun itu diartikan menghambat atau menghalang-halangi jadi walaupun dijelaskan ayat-ayatnya Allah yang sudah banyak itu mereka tetap menghalang-halangi orang-orang yang mau berbuat baik bapak dan ibu dari sekalian pas waktunya di akhir ayat ini mudah-mudahan satu keterangan ayat ini dibarungi daya Allah subhanahu wa ta'ala dan kita mohon kepada Allah apa yang kita lakukan termasuk kuasa di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah dan kita menjadi orang yang khusnul khatiman demikian yang bisa saya sampaikan lebih kurangnya mohon maaf kita tutup pertemuan ini dengan bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah Amin Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Allah ilaha ilaha astagfirullah wa atubu ilahi kurang lebih yang mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh